Intro Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini seperti yang tertulis dalam almanak HKBP yaitu dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam bahasa Batak, Hebertil 17 ayat 5. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita. Dengan satu lagu yang selalu kita dengarkan dari lagu anak-anak sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Memang lagu itu sering kita dengarkan, tetapi apakah juga kita renungkan? Uang sangat penting, uang juga dipakai untuk mencari memenuhi kebutuhan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang salah adalah yang cinta uang. Uang itu dipakai untuk melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Penulis Ibrani sangat mengingatkan kita dalam firman Tuhan hari ini dengan mengatakan hamba uang. Yang salah bukanlah uang, tetapi yang dikatakan adalah hamba uang. Hamba uang dalam bahasa Yunaninya dikatakan apilar kuros, artinya tidak tamakah, tidak mencintai uang. Maka mengumpulkan uang, mencari uang, bahkan dapat juga menjadi kaya bukanlah satu kesalahan. Tetapi apabila kita jatuh menjadi tamak, serakah, dan kemudian mulai mementingkan dan segala kebutuhan jasmani sehingga meregangkan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan sesama, dengan saudara, karena yang paling penting dalam hidupnya adalah uang. Maka itulah yang membuat kesalahan besar dihadapan Tuhan. Agar kita bisa mengatasi ketamakan atau hamba daripada uang tersebut, maka kita harus belajar hidup dengan berkecukupan. Kata cukup, arkeo berarti memiliki kekuatan hati untuk menangkis hal-hal yang tidak perlu sehingga dapat mencukupkan diri dan menjadi puas. Pernyataan yang dikatakan oleh penulis Ibrani, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Maksudnya, puaslah dengan apa yang kamu punya. Bukan berarti kita tidak bisa membeli sesuatu. Kalau kamu memang benar-benar butuh sesuatu, maka pakailah uang yang merupakan berkat dari Tuhan untuk membelinya. Tidak ada yang salah membeli pakaian baru atau tas yang baru, asalkan jangan sampai hal itu justru membuat kita melarat. Saat kita fokus pada materi, hasrat kita pasti tidak bakal pernah sejalan sama keinginan kita. Hari ini kita diingatkan agar jangan mau diseret dengan beragam godaan dunia. Tetapi belajarlah untuk terus memperkuat karakter kita di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa memastikan semua keinginan daging yang tidak berasal dari surga. Mengatakan kita harus belajar untuk menjadi, tidak menjadi hamba uang dan mencukupkan diri di dalam segala sesuatu. Dalam firman Tuhan, menambahkan nasihat yang dituliskan kepada kita supaya kita tidak mengenal kepada kedursilaan, yaitu di ayat 4. Oleh sebab itu, janji Tuhan untuk kita dengan hidup secukupnya mencukupkan diri. Karena Tuhan berjanji dalam firmannya, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan untuk kita. Oleh sebab itu, mari kita hidup di dalam kecukupan. Karena Tuhan yang memberikan kita segala apa yang kita butuhkan. Terima kasih. Kita berdoa. Teruhan Yesus, kami bersyukur untuk firmanmu. Supaya kami hidup di dalam kecukupan. Kami tidak ingin menjatuh kepada hamba uang. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkannya. Memberikan kami hal-hal yang memampukan kami untuk hidup di dalam kesetiaan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terpuji langkau dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.